Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di kedai safana di video kali ini saya akan membagikan resep membuat paye kacang yang dijamin anti gagal jika kalian menggunakan resep-resep ini dan mengikuti step by stepnya apa saja bahan-bahannya yang pertama ada daun jeruk kurang lebih 15 lembar 3 butir kemiri 3 buah bawang putih ukuran ukuran sedang kalau ukuran besar bisa 2 butir juga cukup ya ini ada santan karak saya pakai santan instan ya 1 butir telur 1,5 sendok teh garam halus 1 sendok teh ketumbar butiran ini ada kacang tanah yang sudah saya potong-potong ya ini ada tepung beras 100 gram tepung maizena 100 gram sama air putih kurang lebih 300 ml oke bagaimana cara membuatnya mari kita campur-campur sekarang saya mau haluskan dulu bumbu halusnya ya kemiri bawang putih garam sama sama tak ketumbar ketumbar 5 salat 1 tujuh 10g 1 selatih 1 nay tengoknya 1 tik 5 pin ke dalam 2 10g 20g 6 pulang ini bumbu halusnya telur hai 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 tepung maisha enak tepung beras nah ini rahasianya biar payahnya tuh renyah yaitu pakai campuran tepung beras ketutup ini santan karanya udah saya campurin dengan air yang tadi ya kita masukin sedikit ini sedikit aja lalu aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata itu 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 belum masih aduk sedikit lagi diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata dan pastikan tidak ada tepung yang menggumpal ini sudah tidak ada tepung yang menggumpal dan semua bahan tercampur rata terakhir saya masukkan kacang tanah yang sudah saya potong-potong bismillah dan ketika mulai menggoreng pastikan minyaknya benar-benar panas nah ini dia sudah selesai saya goreng semua dan ini hasilnya sebenarnya banyak ya tapi sudah mulai dicemilin sama anak-anak itu yaudah sekarang kita mulai plating ke piring buat teman ngopi nah selain bikin peyek kacang tanah juga bisa diganti dengan kacang hijau atau rebon ya dan ini cocok banget buat teman ngopi atau buat ide usaha jualan cemilan gitu juga bisa ya kue lebaran juga bisa banget ya bun buat isi toples gitu ngajar saya kacangnya dibanyakin karena anak saya suka banget sama kacang tanah jadi lebih gurih dan kriuk-kriuk oke kita cobain rasanya ya ini rasanya renyah banget kriuk-kriuk gitu nah ini kalau mau buat jualan bisa banget ya tinggal dimasukin aja di packing ke plastik yang ukuran seperti ini atau yang lebih kecil disesuaiin aja ini bisa buat dititip di warung-warung nah ini dia seperti ini ini bisa dijual kisaran 5 ribuan atau sesuaiin aja dengan daerahnya masing-masing ya 5 ribu atau 7 ribu begitu dan untuk banyaknya kacang disesuaiin aja oke cukup sekian video di kedai sepanah kali ini semoga bermanfaat dan jadi ide usaha atau jualan atau cemilan di rumah teman ngopi atau santai jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe like dan komen terima kasih selamat mencoba semoga berhasil